Oke guys, welcome back to ID & Hoops Barang lagi sama kita disini, nama aku Niko Nama aku Theo Dan kita masih dalam segmen Boops Talk Yang kali ini kita akan membahas mengenai NBA Rookie Preview Iya, kita melanjutkan yang kemarin Belum sempat dilanjutkan Sempat tertunda Jadi kita mau Melanjutkan ke nomor 4 Nomor 4 Jadi di nomor 4 kita punya Kita punya Collin Sexton di nomor 4 posisi point guard Dari Alabama University Dan dia ini dipik oleh Cleveland Cavaliers Di nomor 8 Di draft pick Jadi dia ini Cuma main di NCAA Selama 1 tahun ya? Setelah dia melewati Freshman Deer nya Dia langsung memutuskan untuk masuk ke NBA Draft Betul sekali Dan memang Collin Sexton ini menjadi menarik Karena dia adalah seorang 2 way point guard Jadi dia juga secara Offense dan defense nya itu sama-sama bagusnya Jadi Kita mau Awalnya kita mau tau dulu Siapa sih sebenernya Collin Sexton ini? Kelebihan dan kekurangannya dia apa? Kalau kelebihannya sih dia yang pertama Yang sudah aku sebutkan Nadia Dia 2 way, jadi Offense dan defense nya sama-sama bagus Dan juga dia adalah seorang point guard yang cukup agresif Jadi dia tidak takut untuk melakukan body contact Untuk penetrasi untuk driver dan sebagainya Dan dia juga memiliki Mid range jumper yang cukup bagus Jadi 2 point nya bagus Kalau dilihat dari Rekaman-rekaman dari highlight Highlight nya dia selalu main di NCAA Memang kelihatan kalau dia punya Pull up jumper yang bagus ya Jadi 2 point nya Jadi pull up jumper nya bagus Dan eksplosif sekali main nya kayak gitu Jadi dia tidak takut untuk Melawan center-center Yang lebih besar secara badan Yang lampunya lebih terang Siap 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 Jadi kalau misalnya dibandingkan Sama main NBA yang sekarang udah main Kira-kira dia itu mirip sama siapa sih? Kalau secara fisik Dia mirip banget sama Eric Bledsoe Atau sama Terry Rozier Sama Scary Perry Sama Scary Terry Sama-sama agresif Sama-sama agresif Dan defense nya juga Ngoyo Ngoyo Ngotot Oke, nah itu kan kelebihannya nih Kalau kekurangannya apa? Kalau kekurangannya Kalau kekurangannya Yang kita lihat itu Lebih ke Shooting di daerah 3 point nya Jadi 3 point percentage nya dia Kurang baik Dan itu menurutku menjadi Salah satu kekurangan Yang perlu diperhatikan Untuk bermain di level NBA Betul sekali Karena kita Kalau kita lihat Sekarang poin grad-poin grad Di NBA itu Bisa 3 point Shooting itu Menjadi suatu keharusan Sepertinya ya Karena lihat dari modern basket Ball yang sekarang itu Semua kayak Kalau Curry jangan dibilang ya Seth Curry jangan dibilang ya Seperti Lillard Even Weissbrook yang dia Mainnya juga se-explosif itu Dia tetap punya Kemampuan 3 point yang bagus Iya betul sekali Terus Selain 3 point Kira-kira apa lagi Kekurangan yang Kalau selain 3 point sih Memang mungkin dalam Pembagian bola dia Jadi maksudnya dalam artian Assist nya dia ini Tergolong cukup rendah Gitu kan Jadi kalau kita lihat Seperti di college saja Statist nya dia Kalau dari point 19,2 Bagusan Terus dari ribon nya 3,8 Assist nya 3,6 Dan di NBA pun Poin nya 11 point per game Dengan beat goal 45,7% Ribon nya 2 ribon per game Dan assist nya 1,8 per game Hanya 1,8 per game Hanya 1,8 per game Untuk seorang point guard 1,8 point per game Eh Assist per game itu Sedikit ya Berarti ya Iya Dan kalau kita lihat Dari permainannya Cavalier sekarang Yang memang Sudah banyak scorer ya Di timnya Karena Jordan Clarkson Ada J.R. Smith Ada Kevin Love Juga Terus di outside shooting nya Masih ada cover Gitu kan Dan memang Seharusnya perlu kehadiran Point guard murni Yang memang dia Pembagian bolanya bagus Pass first Iya Pass first Jadi kalau kita lihat Dia memang kan Sexton ini di Cavalier Dia Back up nya George Hill Dan memang Tidak bisa Melayani Teman-temannya Seperti George Hill Ketika George Hill Karena memang Dari segi assist nya Juga kurang Si Collins Jackson Ini Tapi memang Kalau misalnya melihat Dia selama di NBA ini Hanya di game awal Yang dia Penampilnya buruk Dia hanya 4 point Dan build point nya 2 per 11 Tapi Setelah itu dia 2 kali penutup Ya improve Jadi Sepertinya sudah mulai Bisa beradaptasi dengan NBA Tapi Tapi memang Mungkin Dia harus Betul jalan lebih keras Karena Ya kita tahu sendiri Rekor Kemenangan dari Cleveland Cavalier sendiri Sampai Hari ini Belum pernah menang Iya Masih 0-4 Masih 0-4 Ya aku sih Sepeninggalan Bang Lebron James Jadi aku sih Masih sangat-sangat prihatin sebenarnya Sama Permainannya Cleveland sekarang Kayak kaget banget Ditinggalin Lebron Karena memang Ya kalau kita bandingin sama season lalu Memang Kelihatan banget Terutama waktu di playoff Itu benar-benar Lebron kayak Kerja sendiri Gak ada pemain-pemain lain Dan menurutku Kedangan paling terbesarnya Sekarang tidak ada lagi Sonsot leader di tim itu ya Karena kalau dari Sisi All-Star Dia masih punya Kevin Love Dan juga masih ada pemain-pemain muda Kayak Larry Nance Rodney Hood Dan Clarkson juga Dan menarik Kalau misalnya Memang Tim ini bisa Bertumbuh Dengan Collin Sexton sebagai general Di lapangannya Mungkin kedepannya bisa jadi Lebih baik Kalau aku lihat sih Ini kayak Pandanganku aja ya Itu Kayaknya kalau dilihat Kenapa Cleveland Cavaliers Mau ngambil Si Collin Sexton ini Dia mencoba untuk mencari Sosok point guard Yang memang Bisa menjadi leader Yang mungkin Mungkin Ekspektasinya bisa mendekati Tyree Irving Di Waktu di draft Dulu Betul sekali Karena memang Tyree Irving juga awal masuk NB Dia lebih ke tipe Seorang point guard Yang memang lebih ke point ya Maksudnya lebih scoring ya Betul sekali Jadi Ya semoga Cavaliers Nanti Ketika Bursa terasa bermain Bisa meratangkan Pemain bintang Gitu kan Supaya Ya nggak jelek-jelek Amat Tapi memang Prospeknya Collin Sexton ini Bagus sih Buat ditunggu Ya Karena dia juga Ya bisa Berbuat banyak lah Karena kalau dilihat dari Draft class nya tahun ini Menurutku dia salah satu Point guard Yang Kualitasnya Baik sih Ya Karena kalau kita lihat Ray yang sendiri kan Sebenarnya masih agak Inconsisten ya Ya sebenarnya sama Ya masih belum menunjukkan Inconsistenannya Karena Masih di tahun pertama Ini juga masih awal musim Ya masih Beradaptasi lah mungkin ya Tapi kedepannya semoga Collin Sexton ini bisa Membantu lebih banyak Untuk Cleveland Cavaliers Baik di Asisnya Bagaimana dia ngatur permainannya Dia bisa menjadi leader dan Terutama Di defense sih Ya betul sekali Karena memang keunggulan Collin Sexton ini Dia Defense nya fisikal banget Ya Dan bisa menjaga Main-main Point guard-point guard Elite Yang ada di NBA Dan memang diharapkan Mungkin kalau untuk sekarang sih Ekspektasiku lebih ke Dia bisa nge-lead dulu Second team nya Cavaliers dulu ya Kayak gitu Jadi mungkin sekian dari video NBA Rookie Preview Peringat 4 Ada Collin Sexton Tetap ditunggu Karena habis ini Kita sudah masuk ke top 3 ya Top 3 Yang ini seru-seru banget pasti Ya ini sudah Yang top-top Ya bener sekali Jadi Buat Para viewers Yang kira-kira bisa nebak gak Urutan 321-nya Siapa Ya bisa tulis di bawah Dan jangan lupa Terus video-video nya kita ditunggu Jangan lupa di like juga Jangan lupa di comment Jangan lupa di share Dan jangan lupa di subscribe channel kita Dan thank you buat semua subscriber yang sampai sekarang sudah support Sudah ngasih masukan terus Gitu kan Dan sekali lagi thank you for watching And always Support Local Hoops